Halo semuanya selamat datang para penggemar dan pecinta olahraga MMA dimanapun kalian berada oke kembali disini kita akan membahas dan mengulas lagi kabar-kabar terbaru dan terupdate tentunya masih seputaran dunia MMA maupun UFC dan yang akan kita bahas kali ini ada Dustin Poirier dimana dituduh menyempelekan Khabib Nurmagomedov di UFC 242 beginilah jawaban dari Dustin Poirier melansir juara.net Dustin Dustin Poirier memberikan jawabannya terkait tuduhan Colby Covington atas dirinya yang diduga telah menyempelekan Khabib Nurmagomedov Dustin Poirier pernah berduel dengan Khabib Nurmagomedov pada gelaran UFC 242 pada 7 September 2019 dalam tajuk perebutan sabuk juara kelas ringan pada duel tersebut Dustin Poirier tercatat kalah dengan kuncian pada ronde ketiga meskipun sudah hampir lewat dua tahun belakangan ini hal-hal mengenai duel ini dibawa kembali ke permukaan oleh petarung kelas felter Colby Covington Covington menilai bahwa Poirier telah menyempelekan Khabib dalam menyongsong duelnya dengan petarung dagestan tersebut pendapat petarung yang berjuluk Siki Seruh ini didasari oleh sebuah video yang menunjukkan pola latihan Dustin Poirier menjelang melawan sang jawara kelas ringan dan Khabib Nurmagomedov di saat berbicara dengan MMA jangki kira-kira sebulan yang lalu Covington menunjukkan video tersebut dia berkata bahwa Poirier bukanlah seseorang yang baik dan dermawan seperti yang diperkirakan orang-orang Covington menduka bahwa petarung yang diajak sparing oleh Dustin Poirier adalah amatiran pendapat petarung asal Clawfish yang menyebut lawan dari Poirier adalah seorang amatiran ini disebabkan karena sang rekan sparing tidak memakai pelindung kepala seperti layaknya seorang petarung profesional berselang sebulan video ini diunggah oleh seorang jurnalis MMA asal Skotlandia, Lewis Simpson Dustin Poirier yang menemukan unggahan ini lantas langsung memberikan tanggapan dan jawaban atas rasa penasaran warganet mengenai kebenaran dari pernyataan Colby Covington tersebut petarung asal Lausiana ini memberikan konfirmasi bahwa pernyataan dari Covington itu adalah salah Dustin Poirier berkata bahwa petarung yang dilawannya adalah seorang jagoan profesional dengan rekor 20 kemenangan namun dalam cuitan tersebut Poirier tidak membeberkan nama dari petarung yang dilawannya tersebut itu artinya Dustin Poirier tidak menyemelkan Khabib Nurmagomedov seperti yang disanggakan oleh Colby Covington Poirier sendiri saat ini sedang dalam persiapan dalam menyambut duel triloginya dengan rivalnya Khabib Nurmagomedov siapa lagi kalau bukan Conor McGregor duel ini bakal berlangsung akhir pekan ini atau tepatnya Minggu 11 Juli 2021 waktu Indonesia Barat dalam gelaran UFC 264 tentu saja menjelang duel trilogi melawan Conor McGregor persiapan Dustin Poirier sudah sangat matang sekali karena Dustin Poirier maupun Conor McGregor masing-masing memiliki satu kemenangan sehingga pada duel trilogi ini menjadi penentu siapa di antara mereka yang paling hebat nah bagaimana dengan pendapat kalian silahkan berikan tanggapan di kolom komentar kabar selanjutnya masih membahas Dustin Poirier dimana UFC 264 Dustin Poirier ingin berdarah-darah melawan Conor McGregor Dustin Poirier tidak ingin menjalani laga melawan Conor McGregor di UFC 264 tanpa mengalami luka-luka yang serius laga ketiga antara Dustin Poirier dan Conor McGregor akan mentas di UFC 264 pada 10 Juli mendatang di Las Vegas pertarungan ini akan membuktikan siapa yang terbaik di antara Dustin Poirier dan Conor McGregor setelah kedua jagoan membagi skor 1-1 dalam dua pertemuan sebelumnya Dustin Poirier kalah KO pada ronde pertama dalam pertemuan pertama di UFC 178 pada 27 September 2014 Poirier lalu membalas meng-KO McGregor di ronde kedua dalam pertemuan kedua mereka di UFC 257 pada 24 Januari yang lalu dalam dua pertarungan pertama Poirier tidak mengalami luka-luka berat walaupun KO di pertemuan pertama hampir tidak ada darah Poirier yang tertumpah karena duel ketika itu berakhir begitu cepat apalagi dalam duel kedua dimana Poirier praktis keluar dari oktagon dengan wajah tetap mulus karena dia yang berhasil membuat McGregor babak belur menatap pertarungan ketiga Dustin Poirier malah berharap kalau dirinya mengalami luka yang serius kalau perlu jagoan berjuluk di diamon ini ingin mengalami luka robek sampai berdarah-darah dengan menjalani laga seperti itu Poirier ingin menguji karakternya sebagai seorang petarung saya menginginkan sebuah perang yang sulit dan penuh darah begitu kata Poirier seperti dikutip juara .net dari Sport Express saya ingin menguji mental saya dengan merasa tidak nyaman sejak detik pertama pertarungan saya ingin merasakannya karena itulah esensi pertarungan dan inilah hal yang saya cintai hal lain yang tidak ada gunanya seperti siapa yang memiliki lebih banyak followers atau subscriber hal itu menjijikan itu semua tidak nyata yang nyata adalah saat pertarungan dimulai saya pikir saya lah wakil sesungguhnya dari MMA bukan Connor McGregor begitulah laga Poirier saya ingin menunjukkan ini kepada Connor anda bisa bicara banyak tetapi ayo kita lihat siapa yang benar-benar ingin bertarung dalam hal ini tidak ada pertanyaan anda bisa mengandalkan saya menyajikan pertarungan seru yang sampai membuat dirinya bebak belur bukan hal baru bagi Poir laga melawan dan hooker pada 27 Juni tahun lalu kemudian duel kontra Max Holloway pada 13 April 2019 pantas disebut sebagai resume yang menjamin Poirier memang tidak tabu mengalami babak belur dalam menjalani pertarungan brutalnya lagi duel Poirier melawan Holloway bahkan sampai membuat anak Holloway ketakutan dan menangis karena khawatir ayahnya telaka ya kita saksikan saja nanti di trilogi Connor McGregor melawan Dustin Poirier apakah akan terjadi pertarungan seperti yang diidamkan oleh Dustin Poirier yang mana dia menginginkan pertarungan yang berdarah-darah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton